Saya akan bagi-bagi giveaway pulsa kepada kalian jika like pada video ini menembus 100 like dalam kurun waktu 1 minggu ini Silahkan di share videonya, akan saya pilih di komentar, silahkan komen dengan akun instagram kalian Masih-masih akan mendapatkan pulsa 25 ribu untuk 2 orang Halo juragan semuanya, terima kasih telah menonton video ini Nah, ini merupakan video yang ada pada aplikasi EasyPay Aplikasi yang bisa kalian gunakan juga untuk mengisi saldo maksim Tetapi pada 25 Maret ini itu aplikasinya sudah ada informasi akan melakukan pemberhentian operasi atau aplikasinya akan tutup Seperti ini Jadi informasi aplikasi EasyPay akan tutup itu sudah resmi dan sudah ada notifikasi pada aplikasinya Jadi mulai tanggal 25 Maret 2022, itu kalian tidak bisa lagi untuk membeli saldo maksim lewat aplikasi EasyPay ini Seperti ini merupakan informasi pemberhentian aplikasi EasyPay Lalu solusinya bagaimana? Nah, jadi saya disini akan merekomendasikan sebuah aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pembelian pulsa, melakukan pembayaran BPJS, melakukan pembelian paket data, melakukan pembelian token PLN, dan juga melakukan pengisian saldo taksi atau saldo maksim lewat Dan aplikasinya itu adalah aplikasi yang bernama Putra Reload Aplikasinya bisa kalian semua temukan di Google Play Store, silakan kalian download Bagi yang belum punya akun, silakan untuk membuat dulu akun pada aplikasi Putra Reload ini Jadi dengan menggunakan aplikasi Putra Reload, disini kita semua itu bisa untuk melakukan pembelian pulsa, paket data, pembelian token, pembayaran tanggian PLN, top up game, dan juga penyaksian saldo maksim lewat Untuk pengisian saldo maksim driver, tinggal digeser ke bawah, cari menu tulisan e-money, di bagian ini kalian klik, akan muncul keterangan tulisan di bagian sini, pilih vendor Klik pilih vendor dan cari yang keterangan maksim ini, silakan kalian klik, maka di bagian sini akan muncul keterangan seperti ini Untuk kolom nomor tujuan, masukkan ID pada aplikasi maksim driver kalian Kemudian di bagian sini terdapat keterangan produk dari penyaksian saldo maksimnya yang cukup-cukup terjangkau dari segi harganya Seperti ini merupakan tampilan dari produk-produknya, dari munga 5.000 sampai yang 300.000 rupiah Misalkan disini kalian semua itu mau top up yang 10.000, tinggal klik seperti ini, harganya pun sangat terjangkau untuk saldo maksimnya Kemudian masukkan password, password ini merupakan password yang kalian semua masukkan saat pendaftaran pada aplikasi Putra Reload ini Kemudian klik proses untuk membeli dari saldo maksimnya Namun sebelum kalian semua bisa beli saldo maksimnya, pastikan punya saldo yang cukup pada aplikasi Putra Reload ini Untuk cara penyaksian saldo nya, klik keterangan logo top up Kemudian disini bisa melakukan top up dengan nominal yang kalian semua inginkan Mau nominal 10.000, 5.000 hingga nominal puluhan juta pun bisa dengan aplikasi ini Misalkan disini mau top up yang 25.000, tinggal klik seperti ini, klik keterangan tulisan lanjut Kemudian di bagian sini bisa dengan transfer bank, atau bisa dengan pembayaran via QRIS Serta bisa dengan GoPay, dan pembayarannya ini sangat cepat sekali masuk ke dalam akun Putra Reload kalian Demikian untuk ulasan kali ini, silahkan kalian coba untuk melakukan top up saldo dan juga pembelian saldo maksim pada aplikasi Putra Reload Dan nantikan juga video-video yang lain yang akan diupdate di channel ini